kita siramkan di sekitar tanaman usahakan jangan langsung menyeram pada batang pokoknya kira-kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami di inforagam pertanian baik sahabat pencinta tanaman hias khususnya tanaman mawar kali ini saya akan mengupdate proses perawatan bunga mawar setelah 10 hari pasal pasca menanam karena banyaknya permintaan ingin mengupdate bagaimanakah proses perawatan mawar selanjutnya setelah penanaman yang saya sudah lakukan 10 hari yang lalu baik dalam video kali ini saya akan memberikan proses awal dari perawatan tanaman bunga mawar yaitu adalah pemupukan dasar untuk merangsang proses pertumbuhan tanaman bunga mawar maka itu lebih subur dan cepat berbunga nah kira-kira bagaimanakah prosesnya dan bahan-bahan apa saja yang kami berikan berikut informasinya baik sahabat pencinta tanaman hias inilah kondisi bunga mawar saya yang sudah tanam 10 hari yang lalu kita lihat pertumbuhannya semakin cepat saja tingginya dan ada kami lihat sudah mulai mengeluarkan bunga ini ada beberapa sudah ciri-ciri keluar bunga pada tanaman bunga mawar ini ini kita lihat pertumbuhannya sangat tinggalkan sekali dan kita lihat hampir semua tanaman sangat subur tumbuhnya nah ini juga bunga kerisan sudah mulai ada ciri-ciri untuk keluar bunga nah langkah-langkah apa saja yang kita lakukan sebelum kita melakukan pengupukan jadi usahakan pengupukan dilakukan setelah hujan atau kalau tidak hujan usahakan setelah pengupukan lakukan penyeraman agar pupuk yang ada pada saat kita berikan itu tidak menjadi residu atau tersimpan di dalam tanah yang merusak nanti tanah ini sehingga meningkatkan keasaman dalam tanah baik sebelum saya melakukan pengupukan langkah pertama saya lakukan saya dalam melakukan penggemburan karena otomatis tanah-tanah yang ada di sekitaran ini sudah menjadi padat setelah kami melakukan penyeraman atau dilakukan diguyur hujan seperti itu sehingga tanah ini akan menjadi padat sehingga tingkat kegemburan dalam tanah itu akan berkurang seperti itu oke sekarang saya akan melakukan penggemburan dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik untuk pemberian pupuk pupuk mawar agar cepat berbunga dan pertumbuhannya lebih subur disini saya akan melakukan pemupukan pertama 10 hari pertama setelah penanaman jadi saya akan memberikan pupuk disini saya akan dilakukan pemupukan dengan sistem kocor jadi dengan sistem kocor itu usur hara itu lebih cepat diserap oleh tanaman jadi disini saya akan menambahkan pupuk NPK mutiara untuk 10 liter air ini saya memberikan 2 sendok makan nah untuk memperkuat daya tahan tanaman terhadap serangan sendawan atau penyakit nah disini saya akan memberikan unsur kalsium unsur kalsium untuk 1 10 liter ini saya akan memberikan 1 sendok makan untuk merangsang agar bunga mawar kita lebih cepat proses pertumbuhannya atau cepat berbunga disini saya akan menambahkan unsur-unsur kandungan P205 dengan kandungan 52% dan kandungan K2O potasium oksid yaitu 34% jadi unsur hara inilah yang akan membantu proses pertumbuhan bunga lebih cepat keluar jadi saya akan memberikan disini 1 sendok makan untuk 10 liter air nah kemudian kita larutkan baik proses pengemburan tanah sudah saya lakukan jadi tujuan pengemburan ini disamping menghilangkan gulma juga tetap menggemburkan proses penanaman bunga mawar ini nah langkah selanjutnya kita melakukan pemupukan yang saya sudah buat tadi bahan-bahannya jadi pemupukannya cukup satu gayung seperti ini kita siramkan di sekitar tanaman usahakan jangan langsung menyeram pada batang pokoknya kira-kira jaraknya 10 cm dari batang pokok seperti ini kita siram semua dulu kita siram secara keliling sama bunga kerisan juga baik sahabat pencinta tanaman hias demikianlah sedikit informasi yang bisa kami berikan dan update-an perawatan tanaman mawar setelah 10 hari pasca penanaman nah bagaimanakah proses-proses perawatan lanjutan tunggu video saya update-an berikutnya ya kalau ada pertanyaan atau masukan dari video kami silahkan hubungi di layanan WA kami di bawah ini atau silahkan berkomentar di bawah video kami sampai jumpa pada informasi-informasi selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pencinta tanaman hias sub indo by broth3rmax